Kembali ke masalah sholat, fenomena orang sholat di masjid-masjid besar setelah sholat bercamaah bersama Imam Rawatib, biasanya banyak jamaah yang membuat sholat gelombang berikutnya. Tak jarang, jamaah laki-laki dan perempuan yang berada di ruang terpisah, masing-masing membuat jamaah sendiri-sendiri. Apakah yang demikian dibolehkan? Lalu mengapa ada pula tanggapan tidak boleh membuat jamaah seperti gelombang pertama? Sebenarnya kalau yang tidak boleh ada dua jamaah itu adalah jamaah yang bersama Imam Rawatib masjid tersebut. Sebutlah kita sholat misalnya di Masjid Al-Haram, di Masjid Nabawi. Nah, Imam masjidnya yang resmi itu kemudian untuk gelombang yang pertama, itu memang kita tidak boleh ada jamaah-jamaah yang berbeda. Semua harus ikut bergabung bersama dengan Imam Rawatib. Tapi kalau sholat berjamaah itu sudah selesai, sudah paripurna, maka seandainya ada katakanlah satu dua orang yang datang terlambat dan belum sholat, lalu mereka sepakat mau sholatnya berjamaah, itu tidak mengapa dibolehkan. Dan kalau ternyata di sebelah sana ada dua orang, di sebelah sini ada tiga orang, di tempat wanita juga ada juga, mungkin ada dua tiga jamaah yang berbeda, sholat bersama-sama itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalahnya, kenapa? Karena yang harusnya dikerjakan itu sebenarnya adalah sholat gelombang pertama bersama dengan Imam Rawatib, yang pada saat itu tidak boleh ada sholat-sholat yang lain kecuali bersama Imam saja. Ada pun untuk yang kedua, yang ketiga, sebenarnya aslinya, Masa Rasulullah juga tidak ada gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, itu tidak ada. Tidak dikenal, yang ada begini, sholat sudah selesai ditunaikan, Nabi, para sahabat sudah selesai sholat, lalu ketika sebagian besar jamaah sudah pulang, ada satu orang datang terlambat. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu terlambat? Ini itulah alasannya, lalu dia mau sholat. Nah kata Nabi, siapa di antara kalian itu jamaah yang tersisa, ada yang mau bersedekah kepada orang itu. Bersedekah itu maksudnya apa? Bersedekah itu maksudnya menemani orang itu sholat. Jadi ya, sholatnya kan berjamaah, berdualah minimal itu kan. Nah dari situlah nanti para ulama mengatakan, boleh saja ada gelombang kedua, tapi dengan syarat, ya berdua saja, tidak boleh bikin saf yang lebar, yang panjang, yang bersaf-saf ke belakang, tidak. Tapi berdua saja, bahkan kalau dalam madhab Hanafi, boleh, tapi harus dipojokkan belakang sana itu. Agar tidak ini seperti gelombang kedua, seperti gelombang ketiga, seperti gelombang keempat. Nah dalam hal ini memang Rasulullah SAW itu tidak memerintahkan adanya gelombang pertama, kedua, ketiga. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya bahwa yang namanya sholat berjamaah itu ya hanya cuma sekali saja, yaitu bersama dengan Imam Rawatib, bersama dengan umat Islam yang ada di sekitar masjid itu, sholatnya hanya satu kali saja. Ya, kalaupun terlambat, satu rokat, dua rokat, ikut bergabung dengan jamaah itu, kalaupun terlambatnya sudah tidak dapat, sama sekali rokat, ada beberapa pilihan. Yaitu yang pertama, dia sholat sendiri-sendiri. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat juga. Atau yang kedua, pulang. Malah pulang saja, itu Nabi juga pernah melakukannya. Nabi dari perjalanan jauh luar kota, pulang ke Madinah tergesa-gesa, ingin ngejar-ngejar sholat berjamaah, ternyata begitu masuk gerbang kota Madinah, jamaah sudah bubar. Sampai di masjid, sudah tidak ada jamaah. Nah, Rasulullah ternyata tidak bilang, ya sudah kalau gitu kamu komat, kita sholat berjamaah. Ternyata tidak. Nabi kemudian membubarkan rombongannya itu, ya sudah kalian pada pulang masing-masing, saya mau sholat di rumah saja. Ya, kamu juga di rumah, kamu juga di rumah. Artinya, tidak ada sholat berjamaah di masjid. Tapi, kalaupun mau sholat di masjid juga, silahkan, karena Nabi juga pernah memerintahkan kepada satu orang sahabat yang sudah sholat tentunya, untuk menemani orang yang datang terlambat sama sekali, tidak dapat jamaah. Siapa yang mau bersedekah pada dia? Saya, ya Rasul. Ya sudah, sholat berdua. Artinya, tidak menjadi gelombang-gelombang, mau sholat sendiri-sendiri, silahkan, mau pulang saja, silahkan. Tapi, kalau mau berjamaah berdua, bertiga, silahkan. Tapi, di pojokan, tidak membangun gelombang-gelombang berikutnya. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Jadi, kalaupun di kalangan saf laki-laki yang sudah selesai sholat itu, ada dua, tiga orang yang bikin jamaah baru, lalu di ruangan wanita, itu juga ada yang bikin jamaah baru, kan ada dua jamaah ini, apakah boleh atau tidak? Pada dasarnya, boleh-boleh saja. Karena, kalau sudah jamaah yang selesai, jamaah yang pertama, maka begitu ada jamaah lagi yang kedua, ketiga, dan keempat, mau di laki-laki, mau di perempuan, itu sudah tidak ada larangan untuk istilahnya tidak boleh ada dua jamaah. Tidak boleh ada dua jamaah itu hanya berlaku untuk gelombang yang pertama, yang bersama dengan Imam Rawatib. Tapi, kalau Imam Rawatibnya sudah selesai, gelombang pertama itu sudah usai, kalaupun ada dua, tiga orang yang mau bikin jamaah, lalu dua yang lain mau bikin jamaah lagi, ada dua jamaah, satu di laki, satu di perempuan, dua di laki, dua di perempuan, seratus di laki, seratus di perempuan, it's okay, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu tidak termasuk gelombang. Jadi, itu adalah inisiatif pribadi-pribadi, boleh-boleh saja ada dua, tiga jamaah bersamaan, asalkan bukan gelombang yang pertama. Pertanyaan lain seputar sholat. Bolehkah Imam memanjangkan bacaan pada rokaat pertama, namun memendekkan bacaan di rokaat kedua, supaya tidak banyak jamaah yang tertinggal di rokaat pertama? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Tanya Asana akan segera kembali sesaat lagi.